Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada bakteri, virus, juga virus corona. Semua diberi kehidupan yang sama. Semuanya diharapkan damai sejahtera. Inilah yang mengingatkan kita pada perintah Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 15, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itu berarti bahwa semua makhluk, termasuk mikro, organisme, dan seluruh ciptaan, memiliki kesempatan untuk mendengarkan kabar baik dan merasakan kabar baik itu. Jika keinginan roh adalah memikirkan hal-hal yang dari roh, itu juga berarti memikirkan kehendak roh kudus, kehendak Allah Bapak, dan kehendak Tuhan Yesus. Kehendak itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Jika kita dipimpin roh, maka sikap hidup dan gaya hidup kita, cara beribadah, cara belajar, dan cara pekerja kita, harus ada dalam bingkai damai sejahtera seluruh makhluk. Bukan hanya damai sejahtera diri sendiri. Saat kita menyembah, bekerja, dan belajar dalam roh dan kebenaran, itu berarti kita siap hidup berdamai dan berdampingan dengan seluruh ciptaan, tanpa mementingkan selera dan kepuasannya sendiri. Makhluk yang paling rentan akan hal ini justru manusia, Saudara dan saya, ciptaan lain tidak terlalu rentan untuk hal ini. Oleh karena itu, tundukkanlah diri kita sepenuhnya di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar kita dipimpin oleh roh Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat menikmati.